Intro Pemirsa kembali bersama kami di Good Morning Indonesia Ya bertepatan dengan tanggal 1 Muharram Hijriyah Umat muslim sedunia merayakan tahun baru Hijriyah Ini memperingati peristiwa hijrah Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah Saat ini kita sudah terhubung dengan Bapak Abdul Holik Ahmad Selaku Ketua Bidang Keagamaan DPP Partai Perido Untuk membicarakan hijrah dalam konteks pandemi Halo selamat pagi Pak Assalamualaikum Pak Abdul Selamat tahun baru Hijriyah ya Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat tahun baru Hijriyah Bagaimana nih Pak kabarnya di hari kedua bulan Muharram ini Pak? Alhamdulillah baik, sehat Iya Pak Abdul, penanggalan tahun Hijriyah dan Masahi ini kan berbeda Sebenarnya apa yang membedakan? Dan bisa dijelaskan mungkin sejarah singkatnya bagaimana Pak? Iya, untuk penanggalan Hijriyah memang berbeda Dengan penanggalan Masahi ini ya Karena penanggalan Hijriyah itu Dimulai sejak peristiwa bersejarah Yaitu hijrahnya Nabi Muhammad SAW Dari Mekah ke Madinah Tetapi pada saat Penanggalan Hijriyah itu ditetapkan Oleh Khalifah Umar bin Hassad Itu sudah tahun ke-17 Hijriyah Jadi sudah lampau Tetapi untuk menandakan bahwa Kalau muslimin punya sistem penanggalannya sendiri Maka kemudian Khalifah Umar bin Hassad Menetapkan Satu Muharram itu Sebagai tahun baru Hijriyah Tahun baru Islam Untuk penanggalan Kau muslimin Kemudian Perbedaannya tentu Karena Penanggalan Hijriyah Dengan perjalanan bulan ya Jadi Hitungannya sejak Terbenangnya matahari Sampai dengan Apa Terbenangnya lagi ya Jadi Hitungan bulan Atau minar Kalau Masih itu kan Hitungan matahari ya Pertukaran matahari Jadi Disebutnya juga Sebagai kalender Polar Oke baik Pak Abdul Lantas apa Pak Makna Hijriyah Bagi umat Islam Itu sendiri Pak Ya Hijrah Nabi itu Banyak maknanya Karena Sesungguhnya Hijrah Nabi Muhammad S.A.W. Pada Saat itu Itu Ada tidak Tiga makna Yang kita bisa Pahami Yang pertama adalah Pertindahan secara fisik Nabi dari Megah ke Madinah Itu yang kita Dia sebut sebagai Hijrah Jasa Dia Pertindahan Fisik Kemudian Yang kedua Adalah Pertindahan Hati Atau Hijrah Kulia Karena Nabi Kemudian Membuat Satu Gerakan Ketika Tiba di Madinah Pada tahun yang Sama Kemudian Nabi Membuat Satu Piagam Yang kita kenal Sebagai Piagam Madinah Itu adalah Satu Bentuk Piagam Kesepakatan Para Suku-suku Yang ada Di situ Dengan berbagai Perbedaan Ketika Disatukan oleh Nabi Sebagai Satu Komunitas Yang Aman Damai Sejahtera Kemudian Yang ketiga Kemudian Dipahami Sebagai Perpindahan Intelektual Atau Biasa Disebut Sebagai Pijirah Akhidia Jadi Cara Berpikir Mindset Berpikir Itu Kemudian Berubah Kalau Di Makkah Suatamannya Adalah Selalu Melakukan Perlawanan Kepada Kaum Turej Dan Kemudian Pindah Kemadinya Yang terjadi Adalah Nabi Menata Masyarakatnya Supaya Hidup Berhubung Damai Aman Ya Baik Pak Abdul Berarti Jika kita simpulkan Dari jawaban Pak Abdul Tadi Hijrah Bisa Diatikan Berpindah Dari Satu Tempat Ketempat Lain Seperti Apa Memakni Hijrah Di era Modern Ini Pak Ya Kalau Di era Modern Tentu Kita Bisa Pahami Bahwa Migrasi Itu Punya Makna Yang Sangat Dalam Karena Dari Kondisi Satu Ke Kondisi Yang Lain Itu Harus Lebih Baik Jadi Kalau Hari Ini Kita Sedang Dilanda Pandemi Tentu Kita harus Mahami Ini Satu Situasi Yang Harus Dibah Hadapi Dengan Baik Dan Insya Allah Dengan Pengertian Pemahaman Bersama Kita Akan Keluar Dari Pandemi Ini Seperti apa yang sedang dialami oleh seluruh lapisan masyarakat pada saat-saat ini ya Pak adalah pandemi COVID-19 Lalu Jika kita kaitkan benang merahnya hijrah saat pandemi ini seperti apa menurut Pak Abdul? Ya Kirit hijrah itu hari ini sudah sangat relevan karena di tengah pandemi orang harus sudah care, sudah peduli kepada protokol kesehatan Jadi Kalau dulu Nabi Mengajarkan kepada kita bahwa Ketika kita Melihat atau mendengar satu Wabah Bersamuk Di satu daerah Maka kita tidak boleh Masuk ke daerah itu Dan kalau kita tidak berada di daerah yang terjadi Wabah tersebut Maka kita tidak boleh keluar Itu artinya bahwa Nabi mengajarkan bahwa Ada strategi Untuk Mengatasi Wabah Seperti yang kita alami hari ini COVID-19 Jadi artinya bahwa Semangat hijrah itu Itu adalah Satu Semangat Yang kalau kita terapkan pada hari ini Itu bisa Menjadikan kita Aman Kita Menjadi Pribadi-pribadi yang Terbebas dari virus itu Oke Ya percakapan semakin dalam Khususnya mengenai hijrah dalam konteks pandemi Tapi tahan dulu sebentar Pak Abdul Kita akan iklan terlebih dahulu Saya jadilah berikut Kami akan kembali Pemirsa Tetaplah di Good Morning Indonesia Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!